Hai wah rumah sakitnya kayak mol ya bagus banget dan bersih banget lihat tuh mewah banget rumah sakitnya spotnya itu bagus banget kayak mall rumah sakit ini rumah sakit atau mal-mal sih tuh gede banget rumah sakit ya guys Oke kita menuju ke ruangan Abang lagi nunggu duduklah Hai guys welcome back to my channel Tiffany Rapa selalu di hati Oke guys jadi di video kali hari ini berhubung karena satu minggu dari saya lakukan operasi hamil anggur jadi hari ini itu mau kontrol ke rumah sakit usul lagi untuk dicek gimana perkembangan dari hasil dari si hamil anggur atau hamil mula ya semoga eh kabarnya itu kabar baik ya gak ada lagi namanya masalah-masalah ataupun ya gimana gitu gan ya pokoknya semoga hasilnya yang terbaik Oke Oke jadi buat kalian ikut terus ya Oke guys jadi ini kita lanjut ke rumah sakitnya kegiatan saya hari ini kontrol ke rumah sakit nanti saya videoin jalan menuju rumah sakitnya dan setelah tiba di rumah sakitnya dan buat kalian yang baru mampir jangan lupa ya support channel YouTube saya dengan cara like-nya subscribe comment dan share ke seluruh teman-teman semuanya oke Oke ikutin terus Oke guys jadi ini kita lanjut ke rumah sakitnya ya guys dan ini kami berangkat ke rumah sakitnya jam 6 pagi ya guys karena kebetulan jadwal kontrolnya itu pagi jadi kami pagi-pagi aja datang supaya tidak terlalu ramai di jalan alias macet dan tidak terlalu banyak ngantri di rumah sakit karena perjalanan menuju rumah sakit dari rumah kak dari rumah kami menuju rumah sakit itu satu jam guys jadi saya cepetin aja ya videonya nanti kalau udah sampai rumah sakit atau udah mau sampai saya videoin lagi oke guys oke guys jadi ini udah sampai ke rumah sakit usuh atau rumah sakit Universitas Sumatera Utara nah ini tampak bagian depannya ya guys rumah sakitnya tuh warnanya orang orang gitu dan rumah sakitnya tuh cakep banget besar banget ya guys oke kita lanjut untuk balik arah atau putar arah ya guys untuk parkir ke rumah sakitnya dan ini kebetulan karena pagi banget jadi nggak terlalu ramai di jalan juga dan kalau menyeberang sini juga hati-hati ya guys karena banyak mobil dan motor yang lewat oke kita parkir dulu ya guys nah ini kita masuk ke pintu parkiran sekarang jam 7 lewat 10 menit ya karena kurang lebih tadi satu jam perjalanan perjalanannya ya guys oke guys jadi setelah parkir tadi kita lanjut masuk ke ruangan untuk ngantri dan ini kita ngantrinya itu ke ruangan IGD ya guys jadi disitu nanti setelah ngantri di ruang IGD baru kita ngantri ke ruangan dokter untuk di cek oh iya guys di ruangan IGD ini itu 24 jam ya guys jadi kalau buat kalian yang mau ke rumah sakit jangan khawatir karena ini rumah sakitnya itu 24 jam oke kita masuk dulu ya guys ke ruangan IGD nya kira-kira udah rame atau belum ya guys kita masuk Assalamualaikum rumah sakit wah ternyata udah rame guys padahal tadi kita buru-buru dan pagi-pagi banget tapi ternyata sudah rame juga guys oke lah kalau gitu kita ngantri dulu ya guys semoga dapat antrian yang cepat oke guys jadi setelah ngantri tadi kita lanjut ke ruangan untuk menuju ruangan dokter dan ini tampilan lobby utamanya ya guys jadi tampak bagian tengahnya itu kayak mal gitu rumah sakitnya tuh luas banget dan besar pastinya juga rumah sakitnya bersih ya guys kita menuju ke ruangan dokternya atau ruangan opjin guys letaknya itu di belakang toilet jadi kita menuju toilet dulu baru nanti belok ke ruangan dokternya tuh nah ini dia dari toilet tadi kita belok kanan nah ini dia ruangan menuju ruangan opjin ya guys jadi itu banyak banget blok-blok ruangan gitu dan ada loket-loketnya kayak ada buat apa ya ini ngantri kayaknya fisioterapi gitu buat terapi-terapi eh para lansia gitu guys nah ini kurang tahu ya ini ruangan apa aja pokoknya banyak banget deh disini ruangan-ruangan kalau kalian mau berobat ke rumah sakit rusuh dan kebetulan ini kita akan masukin ruangan opjin ya guys tuh dan ruangannya ini benar-benar adem dingin banget asingnya kalau ruangan sini oke kita kasih kertasnya dulu nanti setelah itu baru dipanggil ke menuju ruangan dokter kita kasih dulu ya sama perawatnya abang lagi nunggu oke guys jadi lanjut ini kita disuruh ke ruang laboratorium untuk cek darah lagi karena harus dicek HCG nya ya guys jadi mau ambil darah lagi guys tuh kita ke ruang laboratorium untuk kita ke ruang laboratorium karena dokternya pingin ngecek darahnya lagi hello guys kami mau pulang guys udah siap kontrol tadi cek darah juga sepuluh sepuluh sekarang jam sepuluh guys enggak tahu oke guys sekarang kami mau pulang dulu bye-bye oke guys jadi kita pulang aja lanjut pulang sekarang jam sepuluh sepuluhan lewat gitu karena tadi abis kontrol dokternya cuman bilang mau ngecek HCG nya apakah HCG nya setelah operasi itu membaik atau kayak gimana gitu ya guys jadi selanjutnya kita akan kontrol tiap dua minggu sekali dan hasil dari cek darahnya tadi keluarnya dua minggu ya guys oke oke itu dia mungkin vlog saya hari nih tunggu vlog saya selanjutnya ya guys oke terima kasih yang udah nonton vlognya Assalamualaikum bye-bye bye-bye